Polres Kudus kembali menemukan keberadaan minuman keras yang beredar di wilayah Kudus. Meski pada awal bulan puasa lalu sudah dikelar pemusnahan miras dan diperkirakan saat bulan puasa kota Kudus bebas dari miras, namun memasuki bulan puasa, kepolisian Polres Kudus harus kembali bekerja keras mengamankan sejumlah miras. Jumlah minuman beralkohol yang berhasil disita yakni 2.294 liter, terdiri dari 1.337 botol minuman berbagai merek, 39 liter oplosan, dan 918 liter putihan. Ribuan miras tersebut merupakan hasil operasi pekat Candi Polres Kudus terhitung mulai dari 31 Mei 2016 hingga 13 Juni 2016. Bupati Kudus Mustafa menegaskan dirinya ingin keberadaan minuman keras di wilayah Kudus harus 0 persen. Dirinya juga berharap setiap instansi baik Satpol PP, Polisi, TNI hingga tokoh masyarakat bisa saling berkoordinasi dalam pemberantasan minuman keras. Si pekat ini memang sudah kita laksanakan terus-menerus, jadi sudah saya perintahkan kepada cadangan saya untuk operasi penyakit masyarakat tidak hanya menjelang bulan Ramadan saja, tetapi dilaksanakan sepanjang waktu, karena memang kita sudah analisa bahwa dari penyakit masyarakat inilah salah satu penyebab dari kriminalitas yang ada di masyarakat. Karena itu bahwa tadi kita sampaikan juga, kita musnahkan, walaupun sebelumnya, sebelum Ramadan dan kita musnahkan, ternyata masih kita dapatkan seperti itu. Jadi harapan dari bawah Bupati Kudus ini bisa terbebas dari miras, ya harus dengan seperti ini, kita laksanakan operasi pekat. Pemusnahan minuman keras juga sebagai langkah antisipasi menyambut lebaran, agar suasana Kabupaten Kudus lebih kondusif serta aman dari peredaran minuman keras yang menjadi salah satu pengganggu ketertiban umum masyarakat. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.